Heiho Pop Gengs! Nah, di negara kita ini setidaknya ya, ada dua merek sirup yang jadi pemuncak, siapa lagi kalau bukan Marjan and ABC alias ABC. Jadi penasaran, siapakah yang lebih unggul di dunia persirupan? Pertama, mari kita mulai dari bahas soal iklan dulu. Tau sendiri kan kalau iklan jadi salah satu nilai jual utama untuk sirup di bulan ramadhan. Sebab jelas, kalau iklannya kece bakal jadi terngiang-ngiang di kepala. Pertama kita ke Marjan dulu. Nah, merek yang satu ini emang punya daya tarik tersendiri kalau soal promosi yang sepertinya gak pernah mengecewakan. Dari tahun ke tahun ya, sadar gak sih kalau iklan Marjan cuma ada pas di bulan suci ramadhan doang? Nah, hal ini emang disengaja ya, karena Marjan ini cuma berani bakar duit untuk iklan pas momen ramadhan tiba. Bakar duit yang dilakukan juga gak main-main lho. Contohnya tahun 2015, merek sirup ini ya sampai menggelontorkan setengah triliun cuma untuk beli iklan doang. Ba-ba-ba-ba-ba-ba, terih juga ya. Nah, secara konsep iklan Marjan ini emang bisa dibilang yang terdepan dengan mengusung konsep bersambung dengan timeline tiga waktu. Jadi, ada awal ramadhan, menjelang lebaran, dan hari lebaran. Konsep iklan yang dikeluarkan juga memicu perasaan sentimental nih, karena membawa aspek kearifan lokal dan juga perasaan yang dirasakan oleh banyak orang. Contohnya juga di tahun 2011, konsepnya itu soal padepokan silat dan anak kota yang pulang kampung. Kemudian di tahun 2013, mengangkat tema karapan sapi Hasmadura dan ekspektasi orang tua. Lalu di tahun 2019, penetrasi konsep iklannya menjalar nih ke arah penggunaan CGI dengan mengangkat cerita timun mas. Nah, penggunaan CGI ini makin menggila pas di tahun 2023 sekarang. Iklannya udah bisa saingin sama CGI yang dipake sama Marvel. Kalo Marjan buat film, bisa nih ya pake Marjan Universe. Gimana? Keren gak? Lalu bagaimana dengan ABC? Kalau brand yang satu ini ternyata melakukan promosi yang berbeda sama Marjan. ABC itu gak fokus pada bulan Ramadan aja, tapi mempromosikan sirupnya sebagai pelepas dahaga. Salah satunya, iklan di tahun 2003 berikut nih yang jadi solusi mumet sepulang sekolah. Selain itu, iklan yang diluncurkan ABC juga sering memberi nilai tambah soal produk mereka. Contohnya dengan adanya undian berhadiah. Kemudian ada juga persoalan kekentalan sirup dengan slogan 100% gula asli. Lalu ada juga promosi varian rasa kombinasi mereka tuh. Nah, kalo ditanyain lebih suka yang mana? Hmm, aku tuh lebih suka sama konsep iklan Marjan yang unik dan selalu dinantikan tiap bulan Ramadan tiba. Jadi, kalo soal promosi, sirup Marjan deh yang menang. Dari iklan, mari kita pindah melihat varian rasa serta harga dari kedua merek sirup ini. Sirup Marjan bisa dibagi atas tiga kategori besar, yaitu Marjan sirup, Marjan squash, dan Marjan sirup with milk. Jika harganya dicek di e-commerce yang bisa diakses semua orang, Marjan sirup itu punya harga sekitar Rp19.000, dengan varian rasa melon, cocoa pandan, strawberry, dan leci. Kemudian, Marjan squash ada di range harga Rp11.000, dengan rasa orange, mangga, cocoa pandan, nanas, dan guapa. Selanjutnya, Marjan sirup with milk yang jadi paling mahal nih sekitar Rp35.000, dengan varian rasa strawberry, rose, orange, dan melon. Nah, jika ditanya mana yang paling endul? Jawabannya aku jelas, Marjan sirup rasa melon. Sirup ini ya, kalau dicampur sama agar-agar, dijit selasi, sama parutan lemon, fix. Jadi peringkat satu saat buk bertibad. Kemudian untuk sirup ABC, ternyata cuma punya dua kategori lho, yaitu squash delight dan juga special grade. Nah, squash delight ini punya enam rasa, ada nanas, sirsak, anggur, mangga, leci, dan juga jeruk florida. Kisarannya itu ada di harga Rp17.000. Lalu untuk special grade, yang di branding 100% gula asli itu dan kentalnya luar biasa. Punya varian rasa orange, melon, jeruk, dan lain-lain. Kisaran harganya mencapai Rp34.000. Kalau ditanya, aku suka yang mana nih? Jelas dong, pilih squash delight rasa jeruk florida. Karena emang rasanya manis dan kecut-kecut tipis yang dihasilkan dari sirup ini juara banget. Dengan tau penetrasi iklan, varian rasa, serta harga yang berbeda tadi, sekarang ayo kita pindah nih membahas penjualan antar merek ini. Apakah pengeluaran iklan berbanding lurus dengan penjualan atau malah tekor? Jawaban pertanyaan tadi bisa dilihat nih dari data tahun 2022 berikut. Terlihat, sirup terlaris yang dijual di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Dimana marjan jadi pembunca kelas semen dengan volume penjualan 32,2%. Sedangkan untuk kompetitornya yang sedang kita bahas, yaitu ABC nih, harus ikhlas dengan berada di posisi 4, dengan volume penjualan cuma 4,8%. Jadi perbedaan penjualannya emang jauh ya, dan membuktikan makin total iklannya maka makin gacor juga penjualannya. Dari penjualan sirupnya gimana nih kalau kita kepo lebih jauh untuk tau berapa banyak sih yang dihasilkan perusahaan induk dari kedua belah pihak. Marjan memiliki perusahaan induk bernama La Salle Food yang keuntungan tahunannya itu mencapai 6 juta USD atau sekitar 90,3 miliar rupiah. Oh iya, kisah Marjan dan La Salle Food ini sebenarnya sangat unik loh. Karena La Salle Food seperti kena ajim mumpung akibat kebangkrutan perusahaan induk pertama Marjan yaitu PT Subaindah. PT Subaindah merupakan perusahaan yang didirikan tahun 1975. Namun dinyatakan bangkrut di tahun 2007 karena strategi ekspansi yang buruk sebab ingin beralih dari industri F&B ke industri perdagangan jagung. 5 tahun sebelum kebangkrutannya, di tahun 2002 nih La Salle Food membeli semua patent atas F&B milik Subaindah termasuk sirup Marjan yang sekarang tengah menguasai pasar. Sekarang kita lanjut lagi nih hitung cuan. Untuk sirup ABC yang berada dalam daungan Heinz ABC memiliki keuntungan tahunan yang juga gila bet loh yaitu 677,8 juta USD atau 10,2 triliun rupiah. Jadi untung perusahaan ini emang jauh banget. Hal ini juga disebabkan variasi produk yang dimiliki Heinz ABC memang sangat luas. Mulai dari sirup, kecap-kecapan, saus-sausan, sarden sampai bumbu dapur. Makanya kalau penjualan dari sirupnya dikalahkan oleh Marjan, ya Heinz ABC mah slow-slow aja. Oke deh, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat berpuasa semuanya, semoga lancar-lancar. Bye!